saya sambil menanggamu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman setia famili laslos kembali lagi dengan saya senindamiratusuhmi dan tentunya dengan kameramen kita mas belhul sehat mas sehat mbak, gimana kapitnya mbak senindam alhamdulillah sehat alhamdulillah ya mas ya teman-teman malam hari ini kita sudah berada di satu gunung ini dataran tinggi mbak ini kita nanti mau naik ya teman-teman karena disini itu katanya emang banyak sosok-sosok yang sering menghantui warga kan tadi kan kita naik ya mas dari bawah nah itu kan disini kan banyak orang-orang yang pada ke gunung gitu kan mas kayak nyari-nyari kayu bakar gitu kan ada kayu bakar ataupun nanem-nanem taneman kayak umbi-umbian gitu kan nah katanya di bawah sana kita sambil jalan aja ya mas ayo mas nah katanya teman-teman di bawah sana itu kan ya mas pas kita naik itu kan gak ada perumahan warga ataupun warung-warung gitu ya mas iya rada jauh itu mbak iya rada jauh makanya nah tapi katanya di bawah sana itu pernah ada warga yang cerita itu katanya kayak pernah ada kan mau ke gunung nah terus pas mau berangkat gitu kan sore-sore ya jam 3an gitu lah terus katanya itu disitu ada warung mas ada warung iya warung yang kayak pake debak-debek gitu loh mas yang bambu-bambu buah nyaman di bawah sana katanya itu disitu ada yang jualan itu mbak-mbak cantik gitu lah terus katanya nyuruh mampir gitu mas terus gimana mbak? ya kan ada bapak-bapak tuh lewat sendirian kalau bapak-bapak kan kalau ke gunung kan mereka bawa bekal ya mas kayak minum sama makan sendiri gitu nah kebetulan itu ada mbak-mbak warung kan nawarin mas-mas ini mampir dulu beli minuman atau makanan gitu kan di warung kita gitu terus si bapak-bapaknya itu untungnya dia itu gak mau soalnya kan dia bawa bakal sendiri terus kata bapak-bapaknya gak usah mbak saya bawa sendiri nih dari rumah gitu kan terus katanya mampir aja dulu pak sebentar gitu kan terus katanya oh enggak mbak saya buru-buru nanti keburu maghrib gitu kan terus gimana mbak? nah terus bapaknya bilang nanti saya mampirnya pas balik aja mbak gitu kan saya cuma sebentar doang cuma mau ngecek astohfirullah mas apa itu mbak? dari bawah sana ya mas ini jurang ya iya mbak astohfirullahaladzim mas kita gak usah itu ya mas peduliin biarin aja mas itu-itu kayak emang suka ngenggu mungkin gak suka saya ceritain tentang tempat ini oh iya mbak iya nah terus kan si bapak-bapaknya suruh mampir tapi kan gak mau terus katanya iya nanti aja mbak pas saya pulang gitu kan mampir ke situ nah ternyata mas tau gak mas pas di atas itu kan ketemu sama keluarganya sama temen-temennya yang pada sama-sama lagi nengokin kebunannya kan astohfirullahaladzim mas di belakang saya mas belakang saya mas kayaknya dari pohon ini mas jatoh jatoh mungkin daun atau hewan mas nah terus ya mas itu pas di atas itu dia cerita katanya tadi di bawah aku ditawarin ini minuman sama mbak-mbak cantik di warung disitu gitu kan terus kata keluarganya loh di bawah situ kan gak ada warung gitu mas astohfirullahaladzim mas mas itu apa ya mas tadi air ya mas gak tau tapi itu bergerak banget mbak percepat aja mas jalannya mas cepat aja nah terus kan temen-temen kan tadi kan terus katanya astohfirullahaladzim mas kenapa mas iya mas astohfirullahaladzim mas apa-apa mas percepat aja biar kita cepat ke atasnya nah kita dulu iya mas iya mas kita naik aja disini ini disini aman nah terus mas itu tuh mas dia cerita katanya di bawah situ aku tadi ditawarin minum gitu kan sama mbak-mbaknya cantik gitu terus ternyata di bawah situ itu gak ada apa-apa mas-mas mereka pulang kan mereka liatnya mau mampir pas pulang ternyata gak ada itu itu mungkin kayak apa ya jin kali ya kayak mau ngejebak manusia gitu loh mas kayak usil terus astohfirullahaladzim kayak bau bau gak sih mas bau oh iya mbak ini gak ada bau wangi mbak wangi ya mas mas bau nyium juga wangi nyium sih mbak tapi gimana ya mbak kadang baunya nyangat banget kadang samar-samar terus baunya juga aranya juga kadang sini-sini kayak muter-muter dari mana aja itu iya mas tapi kalau misalkan wangi itu gak mungkin poci sih ya mas kalau poci itu kan baunya identiknya busuk gitu bau bangkai bau bangkai kalau enggak kayak bau telur busuk gitu mas astohfirullahaladzim nah mbak mesinnya ada apa mbak aduh ada apa disitu mbak dibawah pohon pisang itu ada apa mbak aduh apa ya mas kotor banget kayak kotor banget gitu makhluknya kotor banget gitu loh temen-temen ada sosok disitu mbak ada di bawah pohon-pohon pisang yang kering itu daunnya tuh yang ini ya mbak iya mas ini deketin aja mas deketin mas gak kelihatan ya iya suruh mau wujud kali ya mas kalau mau assalamualaikum assalamualaikum astohfirullahaladzim mas nama mbak hilang mas hilang iya itu apa ya kayak kayak kakek-kakek gitu loh mas lusuh lusuh tadi disitu kayak badannya kayak gini nih mas nginya ngepungkuk iya tapi udah gak ada nih kemana ya tapi kakek-kakek itu menurut mas jadi itu tiap baik atau jalan mbak kurang tau sih mas mungkin kayaknya itu astrofirullahaladzim mas kenapa mas tadi denger ada suara gak mbak aduh yang kayak ketawa ya mas iya mbak kayaknya kalau suaranya kan tadi jauh ya mas katanya kalau misal suaranya jauh itu kan sosoknya deket ya mas berarti kita coba cari aja mas kayaknya itu kunti mas iya mas coba cari mas iya mas bismillahirrahmanirrahim astrofirullahaladzim mas apa mas aduh mas aduh mas aduh kayak ada yang ngejorokin saya apa mas bau ya mas bukan mbak saya tadi fokus ke situ tadi aduh kayaknya kita disitu mbak aduh 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 apa ya mas datang mbak sofirullahaladzim mas merah wah mas terbang mas dari atas pohon situ mas tuh tuh pohonnya gak ada daunya keliatan gak mas pohonnya bercapang ini iya sofirullahaladzim ih itu tuh mas mana di tengah-tengah situ mas mau dicampir atau gimana nih mbak kita coba semberin aja ya mas siapa tau nanti dia itu mau ngasih informasi sama kita mas ayo mas aduh hati hati iya mas hati hati bismillah assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum iya mas tadi disekitar sini aduh dia kayaknya umpet-umpetan deh mas sembunyi sembunyi iya astaghfirullahaladzim lagi mbak dari mana mas suaranya mas gak tau mbak astaghfirullahaladzim ini kayak iya astaghfirullahaladzim itu suaranya dari sana mas dari situ mbak dari situ dari bawah pohon yang besar astaghfirullahaladzim mas gimana mbak aduh kita lanjutin gak mbak lanjut aja mas soalnya kita belum nemu sosok yang kita cari mas astaghfirullahaladzim ini mbak ini jurang mbak iya mas kita kesini aja mas tutup mas mas dibawa pohon itu mas pohon yang dua pohon yang dua astaghfirullahaladzim assalamualaikum astaghfirullahaladzim di bawah ini mas dibawa daunan ini mas ada apa itu mbak kayak tante kunti aduh gak enak mas nyebutnya ya tapi kayak nangis mas kayak sedih banget mau ditanyain gak mbak kita coba tanyain aja ya mas tapi nanti kita coba suruh mewujud kali ya ya mbak biar teman-teman juga bisa lihat itu mas tuh dia disini mas ya mas ya mas ya mas kesini mas hati hati mas ya aduh seperti dia biasanya gak bisa ditebak gitu lho mbak iya mas assalamualaikum astaghfirullahaladzim mbak virulah mas terbang terbang kan mana mbak kok kayaknya kesana deh mas kesana mbak situ mbak kar situ mbak iya pohon pohon itu tuh banyak banget pohon-pohon di jurang banyak banget mbak iya mas terus ini juga kayaknya ada kayak jalan tapi eh gak deng bukan kayak prosotan gitu ke bawah gak sih mas mungkin itu jalan buat kesini waktu itu kali mbak sebelumnya ada yang ini mbak oh iya kali ya mas tapi disana itu banyak banget sosok-sosok yang lagi ngeliatin kita mas terutama di pohon-pohon yang tinggi astaghfirullahaladzim iya mas mas gahul iya mbak kayak ngerasain aura-aura kesedihan gitu gak sih disini mas ngerasain sih mbak juga gimana ya mbak awalnya emang udah mulai beda dari yang tadi mbak saya tiba-tiba kayaknya sedih banget gitu mas sedih mbak saya juga gak tau nih mas kayaknya ada sosok disini ntar dulu mas saya kayaknya udah mulai ngerasain nih mas astaghfirullahaladzim kita coba jalan kesini mas kesini mas kayaknya dari arah sini nih mas kayak ada yang manggil-manggil tapi kayak nangis gitu kayak sedih banget iya mbak sofirullahaladzim mana mas mana mas oh iya mas itu mas itu mas itu mas itu mas itu itu tuh mas sini mas kesini mas sofirullahaladzim sofirullahaladzim teman-teman ini kayaknya ini sosok kunti ini mbak kunti ya mas iya mas ini nih jadi suaranya itu kecil samar-samar mbak kan emang kayak gitu mas kalau kecil itu emang dianya itu sosoknya deket mas jadi astaghfirullahaladzim mas assalamualaikum kita coba tanya aja teman-teman mbak kita langsung kunci aja bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohim 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 Allah assalamualaikum udah mas udah mas aman tuh mas tangannya tangannya kayak gini mas sofirullahaladzim ya saya akan coba komunikasi sama dia kayaknya dia itu nangis terus bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim aduh mas sedih banget mas dia mas nama kamu siapa aduh gak kuat mas saya tanya gak kuat jawabnya mas dia cuma bisa nangis jadi ini sosok ini nih yang gak mau disebut namanya saya kasih nama aja ya mas saya kasih namanya siapa ya mas Melly jadi dia itu sedih banget mas kayak dibully gitu mas sama temen-temennya oh iya temen-temen mas mau lihat mukanya gak ini siapa tuh temen-temen mau lihat bisa di zoom ya mas saya coba mau dibuka mbak iya mas gak apa-apa dia kan udah saya kunci bismillahirrahmanirrahim mas bisa bag head bismillahirrahmanirrahim astaghfirullahaladzim mas bisa kelihatan gak mas astaghfirullahaladzim tenang aja saya gak ganggu kamu ya turunin ya cantik bismillahirrahmanirrahim astaghfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim astaghfirullahaladzim saya kembaliin tangannya kesini Saya gak ganggu kamu Tadi mukanya kok hidup aja Iya nih mas Jadi dia ini Saya coba mundur aja dulu ya mas Takutnya kenapa-napa Dia ini Sosok ini Ini tuh sering kayak buat dikerjain sama Sosok-sosok yang diatasnya itu mas Dia itu kayak sosok yang kastanya rendah gitu loh mas Kok bisa mbak Ya jadi dia itu kayak sering dibully mas Saya juga gak tau Kalau ternyata di dunia makhluk-kalu situ ada Pembulian juga mas Mas dia nangis nih mas Kayaknya dia mau bilang sesuatu sama saya mas Coba saya mendekat dulu gimana Astaghfirullahaladzim Katanya dia Pengen hijrah mas Iya Bentar gimana ini maksudnya Maksud kamu gimana ya Aduh mas Sedih banget mas Jadi dia ini Yang suka ngejahatin dia itu kan dari golongan Makhluk halus yang jahat gitu mas Katanya dia ini Kepengen hijrah gitu loh mas Kepengen tenang Jadi dia katanya gimana Dia kepengen Mau alaf mas Mau alaf Mau alaf Iya Ini Iya mas ini gimana ceritanya ya mas Bukan di kan malu halus Aduh Saya juga gak tau nih mas Aduh Mau mu alaf Aduh mas nangis mas Oh iya mas Kayaknya tadi saya ada bawa kain putih mas Coba diambil mas Kain putih Kain putih mas Katanya dia Ia mas Coba Dimana tadi mas Ini mbak Oh iya mas Ini saya coba Bismillahirrahmanirrahim Ini temen-temen dia katanya Pengen mu alaf ini juga Saya baru Tau ya mas Baru tau gak mas Ada Hantu yang pengen mu alaf Tapi ini terus Mbak Seindah mau Mu alaf ini ya Iya bismillah aja mas Kita nanti bakal Tuntun dia gitu mas Bismillahirrahmanirrahim Kita nanti bakal tuntun dia Pakai Kalimat-kalimat Yang biasa kita pakai Berdoa mas Kita Coba Pakain dulu ya mas Maaf ya Iya mas Gak apa-apa mas Soalnya ini kan juga Kemauan dia mas Bismillahirrahmanirrahim 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 Kayak gini aja lah ya mas Saya takut mas Bismillahirrahmanirrahim Maaf ya mukanya Gak keliatan Setofi rolazim mas Udah ya nanti Kamu nanti Kita bacain doa bareng-bareng ya mas Kita bacain alfateh aja mas Sama syahadat mbak Iya sama syahadat mas Saya sambil pegang dia aja ya mas Mungkin dia Sedih banget Mas kita bacain syahadat ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asyadu ala ilah ilang lo Wasyadu anam umat rasulullah Gimana mbak? Dia udah gak nangis lagi mas Alhamdulillah mas Bisa nyebutnya mbak? Bisa mas Dia kayak Apa ya Pakai Suaranya itu gak dilafalin gitu loh mas Dia kayak pake Batin gitu sama saya Bismillahirrahmanirrahim Iya mas Katanya dia udah Lumayan tenang rasanya Kita Udah mas Alhamdulillah mas Ini Aneh banget ya temen-temen ya Coba bak suruh ngulangin lagi mbak Suruh ngulangin Iya coba ya Maaf ya Bismillahirrahmanirrahim Kamu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya sambil penanggamu ya Asyadu ala ilaha ilallah Wa asyadu anna Muhammadar Rasulullah Alhamdulillah mas Tuh mas Bisa mas Dia tadi tuh nganggu-nganggu kayak gini tuh Dia sambil Ngucapin tapi di dalam hati gitu mas Alhamdulillah ya mas Sekarang kita bacain dia Al-Fatih aja ya temen-temen Yuk mas Kita bacain mas Biar dia tenang mas Oh iya mas saya Juga takut nih mas Bismillahirrahmanirrahim Saya dari sini aja ya Kita bacain Bismillah Barang-barang mas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Amin Alhamdulillahirrahim Alhamdulillah 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 mas dia Kayak seneng gitu mas Kayak ngangguk-ngangguk gitu ke kita Itu kayak ucapan terima kasih gitu loh mas Udah ngenangis lagi ya mas Alhamdulillah mas Kita langsung suruh dia Pergi aja ya mas ke alamnya kan Kita juga udah doain dia Pasti juga kamu nanti bakalan tenang di alam kamu Ini tuh bukan dunia kamu ya Kamu gak usah terpengaruh lagi Sama sosok-sosok yang jahat sama kamu Kamu harus pergi dari alam dunia ini Mungkin kamu nanti bisa tenang Di alam sana Ya mbak Bismillahirrahmanirrahim 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 Mas, kesini mas, kesini mas Kita lihat bekasnya dia tadi nih mas Loh mbak, itu koknya disini Iya, iya mas kok ditinggal ya mas Astaghfirullah kita ambil aja ya teman-teman Ambil aja ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ini kayaknya ditinggal ya teman-teman Nggak tahu tapi Insya Allah, tadi dia itu udah Baik ya mas, udah tenang ya mas Alhamdulillahirrohim alamin kayaknya Astaghfirullahaladzim mas, kenapa mas? Bapak, bapak, ya mas Hati-hati mas, dia kayaknya udah tenang teman-teman Jadi gimana ini mas? Terus terlambar sendirah Handahirrohim Kayaknya dari sana Astaghfirullahaladzim mas Mas baru liat gak mas? Udah mbak Lagian juga Iya mas, ini juga udah Udah ketemu ya mas Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Apa ya itu ya mas? Kayak siluman Yaudah mas, kita sambil ambil kita balik aja ya Mas Oh ya kita tutup dulu penelusuran kita malam hari ini ya Mas ini terlalu lazim kenapa Mas kenapa enggak apa-apa ya ya udah Mas kita tutup aja Mas saya udah ngeri mani Mas di belakang kayaknya nyuk-nyuk saya Mas duh kita coba jaya teman-teman cukup penelusuran kita malam hari ini cukup sekian saya Sina Meratu Sumi dan Mas Bahul mau undurkan diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo Mas ya Mas